Hai guys welcome back to my channel Baik lagi ke channel aku hari ini Gimana kabarnya guys Semoga insya Allah ya teman-teman semua Yang nonton video aku hari ini Dalam keadaan sehat walafiat ya guys Oh iya hari ini tuh aku Judulnya ceritanya nih pengen curhat Ke kamu semuanya ya Teman-teman online aku baik dari Malaysia maupun dari Indonesia Kenapa? Karena Ini tuh bener-bener keresahan Yang bikin Mungkin gak cuman aku ya Khususnya warga Indonesia tuh Sekarang ini lagi rasah banget Karena banyak banget isu sosial Yang terjadi di sekitar kita Khususnya saat ini lagi viral banget Dimana-mana ya Kalau kita scroll Instagram Social media apapun itu Youtube pasti yang keluar Masalah-masalah itu Dan ini bener-bener bikin aku Kayaknya jadi makin enggan Buka sosial media Kalau kayak gini terus Dan Keresahan-keresahan itu Apa aja sih guys Kalau yang di Indonesia ini Sekarang lagi marak banget Lagi viral banget Dan bener-bener Keresahan gak Untuk perorangan ya Tapi seluruh masyarakat Indonesia Karena politik di Indonesia Itu lagi amburadul banget Mungkin kamu tahu ya Kalau sekarang ini Lagi Apa ya Keputusan MK Itu lagi Diacak-acak lah Ibaratnya ya Sama Anggota DPR Baik dari Pihak Anggota DPR sendiri Terus dari MK-nya Terus Dan aku percaya banget Ini pasti ada campur tangan Orang dalam ya Kan kamu tahu sendiri ya Kalau sekarang ini Yang lagi viral itu Dinasti Presiden Indonesia saat ini Dimana Anaknya itu Banyak banget Yang mendapatkan Jatah Jabatan Di pemerintahan Dan Aku mikirnya itu Bener-bener Nepotisme Yang terang-terangan banget guys Jadi Anaknya Ada Dikasih jabatan Terus Mantunya Dikasih jabatan Sampai Omnya juga Dikasih jabatan Semua-muanya guys Terus juga Baru-baru ini Anaknya yang paling kecil itu Yang paling kecil Atau yang Anak nomor berapa Gitu ya Itu Dia mau mencolongkan diri Jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadinya Persyaratannya Itu Gak boleh Di usia 30 tahun ke bawah Tapi Keputusan MK Jadinya memutuskan Kalau itu tuh Boleh Gitu Pokoknya Intinya Aturan ini Jadinya Bener-bener Dibuat-buat Disesuaikan Dengan Mereka Gitu guys Sehingga Mereka ini Bisa Maju Untuk Melenggang Di Pemerintahan Untuk bisa Menjabat Gitu Nah ini tuh Lagi rame banget Di Indonesia Sehingga Mulailah Apalagi Generasi muda Sekarang Tuh pada Turun ke jalan Terus Melakukan demo Dan aku pribadi Juga sangat-sangat Gak setuju Karena ini Nepotisme Yang sangat Terang-terangan Terus juga Apa ya Aduh Pokoknya Bobrok banget deh Guys Yang ketua Ketua partai Golkar Yang tiba-tiba Mengundurkan diri Dan tiba-tiba Partai Golkar Sekarang Bersatu Dengan Partainya Si Itu Tau kan Kalian Maksud aku Jadi Aku mikir Sekarang ya Pemerintahan Sekarang itu Makin kacau Menurut aku Lebih parah Dibandingkan Pemerintahannya Soeharto Karena pada Jaman Soeharto Itu Ibaratnya Korupsi Korupsi Yang merajalela Tapi kalau sekarang Itu gak hanya Korupsi Tetapi juga Jabatan Jadi ketika Orang itu Memiliki Jabatan yang Tinggi Jabatan tertentu Akan lebih mudah Juga untuk Mendapatkan Ini Jadi Kekuasaan Dan harta Itu akan Mengikuti Gitu kan Harta itu Akan mengikuti Jika kamu Memiliki Kekuasaan Nah Mereka itu Kayak gitu Sekarang Belum lagi Sekarang Kalau kita Lihat di Sosmed Khususnya Masyarakat Indonesia Lagi marak banget KDRT Si Apa Celebgram itu Yang dia Mengupload Beberapa video Itu sangat-sangat Meresahkan Masyarakat Banget Gimana Enggak Melakukan KDRT Itu suaminya Melakukan KDRT Di depan Anaknya Sendiri Di tempat tidur Ibaratnya Istrinya itu Dipukuli Itu pas banget Ada anaknya Di situ Lagi minum Susu Dan itu Dia melakukan KDRT Di Di depan Anaknya yang Balita Sama yang Kedua kalinya Itu Sama anaknya Yang masih Bayi Bayangin guys Masih Beberapa hari Masih Sembilan hari Apa Sepuluh hari Gitu guys Bayangin Sampai ketendang Itu anaknya Gara-gara Suaminya terlalu Barbar Terlalu Sadis Menyakiti Istrinya Sampai Kena Itu Ininya Bayinya Memang Benar-benar Masyarakat Indonesia Sekarang ini Gak tau ya Baik itu personal Maupun Pemerintahannya Itu Kacau Banget Makanya itu Boleh gak sih Aku pindah aja Ke Malaysia Karena Gak tahan banget Guys Disini itu Lagi Parah banget Ya Maaf ya guys Ini aku Bukan berarti Beneran Mau pindah Ya Gak juga Tapi Keresahan Masyarakat Indonesia Itu sampai Seperti itu Guys Aku penasaran Kalau di Malaysia Sekarang Gimana guys Seadem Ayem Aja Apa Juga banyak Kasus-kasus Yang viral Dan itu Meresahkan Masyarakat Belum lagi Sekarang Ada lagi Kasus Perselingkuhan Dimana-mana Ya Tiap Kita Lihat Berita Itu Banyak Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh Apa sih Public Figure Dan itu Benar-benar Terang-terangan Banget Guys Bukti-buktinya Sekarang Mereka itu Kalau ada Perselingkuhan Korban Itu Mereka Langsung Speak up Di media Sosial Mereka Jadi Apalagi Kalau itu Influencer Atau Celebrity Ya Langsung Langsung Heboh Satu Indonesia Itu Pada Tahu Kalau Dia Ada Kasus Perselingkuhan Di rumah Tangganya Itu Jadi Heboh Banget Heboh Besar Belum Lagi Isu Yang Sekarang Ini Lagi Panas Banget Yaitu Bencana Gempa Megatras Dan Gempa Megatras Ini Gempa Yang Diprediksi Terjadi Terjadi Berapa Wilayah Di Indonesia Mostly Di Seluruh Wilayah Indonesia Dari Sabang Sampai Marauke Itu Ada Titik Gempa Megatras Kalau Kalian Lihat Berita Itu Bener Bener Mengkhawatirkan Banget Itu Menjadi Apa Ya Menurut Aku Jadi Bikin Parno Sendiri Nanti Aku Tunjukin Segitu Banyaknya Titik Yang Diprediksi Akan Terjadi Gempa Gempa Tektonik Yang Luar Biasa Itu Makanya Namanya Megatras Ya Allah Guys Makanya Itu Bener Bener Bikin Aku Apa Ya Geleng Gelen Kepala Aku Mikir Kenapa Ya Kok Indonesia Kok Dihadapkan Dengan Begini Banyaknya Kejadian Kejadian Dan Bencana Belum Lagi Aku Bertanya Tanya Juga Kenapa Pemerintahan Indonesia Ini Kok Sekarang Semakin Kacau Kalau Ibaratnya Kalau Zaman Dulu Orang Melakukan Nepotisme Atau Melakukan Korupsi Itu Pastinya Di Belakang Ini Bener Bener Terang Terangan Banget Bener Bener Sekarang Aku Nganggep Pemerintah Ini Membodohi Masyarakat Secara Terang Terangan Bener Bener Parah Makanya Aku Kenapa Nggak Pernah Aku Udah Menduga Dari Awal Pemerintah Si Itu Taukan Kamu Semuanya Dari Dua Periode Dia Mencalonkan Diri Itu Aku Nggak Pernah Memilih Dia Dan Ya Sekarang Finally It's Happen Bener Apa Yang Aku Prediksi Bener Akan Terjadi Awalnya Pencitraan Sekarang Seperti Ini Anaknya Semuanya Di Apa Ya Pakai Kepentingan Pribadi Mereka Untuk Mencapai Tujuan Mereka Itu Bener Sangat Sangat Parah Bahkan Sekarang Selebriti Pun Udah Ada Banyak Selebriti Besar Di Indonesia Yang Digait Sama Pemerintah Sekarang Ini Untuk Menguatkan Suara Supaya Kitanya Masyarakat Terpengaruh Gimana Menurut Kamu Apa Yang Harus Kita Lakukan Pindah Negara Aja Yuk Oke Guys Jangan Lupa Comment Ya Gimana Pendapat Kamu Mengenai Itu Semua Dan Makasih Tonton Video Hari Assalamualaikum